Disini ada vanity mirror, ini kasur aku, dan disini ada meja rias aku, ada satu set sama lacinya. Disini itu buat banyak aku taruh kapas aku, disini ada hand body aku, dan juga ada masker-masker aku. Ada tempat brush juga, dan juga ada tempat skincare aku. Disini aku gantung hair dryer aku. Laci ini aku jadikan tempat kemeja kerja aku. Dan ada juga tempat celana. Aku gantung beberapa kemeja putih aku. Juga ini aku gantung beberapa hijab yang sering aku pakai, dan juga edi card buat aku kerja. Aku taruh ciput, scrunchie, ada sejadah, ada mukena disini semua. Juga boneka aku dan hiasan. Aku taruh beberapa buku doa, dan juga ada jus amada, aku taruh kotak obat, ada celenya, dan juga beberapa barang aku aku taruh disini semua. Diffuser dan juga lentera. Aku taruh tempat rempah disini, ada TV-nya, dan juga ada wifi. Dan juga ada telepon, karena ini satu paket juga sama wifi aku. Dan Alhamdulillah, ini kamar aku, menurut aku udah nyaman juga buat aku. Tempat yang menarum tur, jadi aku rumtur ya, tadi setelah keset, pintu kamar, terus langsung masuk ada vanity mirror, ada tanama hias, ada meja lipat yang biasa aku taruh laptop atau makanan kayak gini. Ada kasur, ini kasur aku ukuran making. Terus ada jendela sama hoarding. Ada meja rias, sama ini laci panjang ini tuh biasanya aku naruh ke meja gitu. Terus ini, ada lampu tidur, ada standing hanger. Nah ini ada beanbag, kemarin beanbagnya lagi dicuci. Terus langsung kayak gini, ada TV, telepon. Nah buat yang nanya pintunya dimana, jadi pintunya disini. Jadi di belakang pintu tuh langsung ada TV, terus ada gantungan anduk, ada tempat vakum, kayak gini. Nah kamar aku itu ukurannya 4x3 ya, jadi langsung kayak gini. Sebenernya gak terlalu gede juga, tapi gak terlalu kecil juga. Alhamdulillah pas. Untuk anaknya, semua barang-barang aku yang ada di dalam kamar ini, semuanya udah aku speed. Di video aku di bawah, jadi kalian bisa cek aja, scroll ke bawah. Semuanya yang ada disini, ini semuanya udah aku speed ya. Dan untuk yang masih nanya, lemari aku itu dalam kamar tuh dimana? Jadi di kamar aku itu gak ada lemari ya teman-teman. Jadi semua lemarinya itu aku taruh di luar kamar, karena kalau disini tuh gak muat. Jadi di dalam kamar tuh cuma ada ini. Laci ini tuh isinya semua kemeja aku sama celana, sama yang digantung ini. Terus disini tuh ciput semuanya tuh ada. Dan sisanya tuh semuanya di lemari yang besar, dan itu tuh di luar kamar. Jadi aku gak taruh disini ya. Halo semuanya, karena di beberapa video aku masih ada yang minta room tour. Dan juga masih banyak yang minta spill barang-barang yang ada di kamar aku. Jadi sebenernya tuh aku udah pernah room tour kamar. Itu ada di video aku, di playlist yang room tour aku udah masukin playlist. Jadi kalian bisa lihat. Dan untuk barang-barangnya yang ada di kamar aku ini, sebenernya semuanya udah aku spill. Bener-bener lengkap, aku udah spill semua. Itu juga ada di video aku yang bawah, dan aku taruh di playlist yang Shopee Howl judulnya. Jadi kalian bisa cari juga di playlist yang Shopee Howl. Jadi di video ini, setiap barangnya itu udah aku tulis kayak gini link-linknya nomor berapa aja. Jadi kalian tinggal lihat satu videonya aja, kalian bisa langsung cari linknya di bio aku. Jadi gak perlu scroll lagi ke bawah video aku buat ngelat barang-barangnya. Dan untuk yang masih nanya, kah bajunya cuma segitu doang? Gak ada lagi. Jadi baju aku yang di kamar ini, yang di Lashimpat Susun itu adalah kemeja-kemeja yang sering banget aku pake kerja. Jadi aku taruh situ. Terus yang di hangry itu, yang digantung itu adalah kemeja-kemeja putih. Beberapa kemeja putih aku, aku gantung. Dan sisanya baju yang lain, hijab yang lain, itu semuanya aku taruh di lemari dan di luar kamar. Jadi aku gak masukin di dalam kamar karena sempit. Dan untuk yang masih nanya, wallpaper dinding aku ini. Ini aku pake wallpaper ya, bukan sticker dinding. Dan tokonya juga udah aku spill, itu udah di playlist aku yang room tour. Jadi kamar aku ini ukurannya 4x3. Untuk wallpapernya itu aku pake 7 roll dan itu masih ada sisa sedikit. Dan untuk lantai vinylnya ini, ini aku pakenya 3 box ya, untuk ukuran kamar aku yang 4x3. Jadi untuk semuanya udah lengkap banget, aku taruh di playlist aku yang Shopee House sama yang room tour ya. Jadi kalian bisa cek aja di situ. Dan untuk link produknya itu ada di link bio aku, kalian tinggal klik aja kalau misalnya mau beli. Dan untuk dekor kamar aku, terus ada dekor kamar-kamar mandi yang serba putih, sama dekor kamar estetik room. Itu semuanya lengkap banget, ada di video Youtube aku kalau emang kalian mau ngeliat lengkapnya. Karena yang di Youtube itu lebih lengkap, after beforenya ada. Jadi untuk kamar mandi yang aku dekor, terus kamar room estetik itu, itu semua ada after beforenya. Jadi kalian kalau mau nonton, bisa klik aja link Youtube aku yang ada di bio TikTok ya. Semoga videonya dapat membantu kalian ya, untuk emang yang lagi mencari referensi barang-barang kosan, atau barang-barang kamar, kamar mandi. Semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati. Hai semuanya, jadi produk-produk di kamar aku ini, semuanya udah aku cantumin linknya ada di description box ya, kalau kalian mau liat. Jadi kalian tinggal klik aja link yang udah aku tulis di description box ya, dan semua barang-barang di kamar aku ini, semuanya dari Shopee. Semoga video ini dapat bermanfaat ya, bagi kalian yang mungkin lagi mencari referensi barang, atau mau renovasi kamar. Semoga barang-barang aku ini bisa bermanfaat bagi kalian yang memang mencarinya. See you next video guys, thank you. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax